Polres Metro Jakarta Selatan berhasil meringkus sepuluhan preman dalam operasi premanisme yang digelar di wilayah administrasi kota Jakarta Selatan. Dari hasil operasi penertiban tersebut, petugas berhasil mengamankan segala bentuk pelaku premanisme di wilayah Jakarta Selatan. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bismo Teguh mengatakan nantinya akan berkoordinasi dengan Departemen Sosial untuk dilakukan pembinaan terhadap mereka yang terjari operasi ini. Kasat Reskrim juga menyampaikan bahwa ke-25 orang laki-laki yang diamankan tersebut merupakan pelaku parkir liar, pengamen, dan anak jalanan yang dianggap meresahkan masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari cipta kondisi agar wilayah Jakarta Selatan aman dari aksi-aksi premanisme. Berhasil mengamankan premanisme yang ada di wilayah Jakarta Selatan hari ini ada 25 dan nanti kita koordinasi dengan Departemen Sosial untuk pembinaan mereka melakukan parkir-parkir liar di tempat-tempat informasi dari masyarakat, meresahkan masyarakat demikian. Perlu diketahui pula bahwa Polres Metro Jakarta Selatan dan jajaran Polsek sebelumnya telah berhasil meringkus 33 orang preman dan pengamen di wilayah Jakarta Selatan yang terdiri dari 1 orang wanita dan 32 orang laki-laki. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih. Terima kasih.